Kita akan membahas ciri morfologi Jadi, Basidiomycota merupakan film terbesar kedua dari Kingdom Mi Dengan sekitar 23.000 spesies Nah, Basidiomycota ini termasuk jamur yang makroskopis Artinya, kita bisa melihat jamur ini tanpa menggunakan mikroskop Jadi, kita bisa lihat dengan mata telanjang Nah, Basidiomycota adalah jamur yang multiseluler Yang hivanya bersekat Tubuh buah pada Basidiomycota disebut Basidiocarp Yang berukuran makroskopis tentunya Bentuknya, bentuk dari Basidiocarp ini juga beragam Misal, ada bentuk yang seperti payu Ada yang seperti kuping atau setengah lingkaran Pada bagian bawah dari tudung Basidiocarp Terdapat lembaran-lembaran atau gila Pada lembaran ini juga terbentuk banyak Basidiomycota Yang akan menghasilkan spora Basidium atau Basidiospora Nah, Basidiospora itu merupakan spora generatif Atau hasil dari reproduksi seksual Basidiomycota Sekarang kita masuk ke tahap reproduksi Jadi, sama seperti pada jamur umumnya Basidiomycota juga mempunyai dua tahapan reproduksi Yang itu ada secara seksual dan aseksual Kalau untuk yang reproduksi seksual ini Dia dengan membentuk Basidiospora Kalau misalkan aseksual, dia dengan membentuk Basidiospora Nah, yang pertama kita akan membahas tentang reproduksi secara aseksual Nah, tadi kan dengan cara membentuk Basidiospora Nah, ini tahapan-tahapannya Nah, nanti Hiva yang saling berbeda jenis itu Misal, Hiva Plus dan Hiva Minus Saling mendekat dan dinding selnya larut Nah, ini kita sebut sebagai Plasmagami Sehingga terbentuk Hiva dengan dua inti haploid yang berpasangan Nah, lalu Hiva tersebut tumbuh menjadi Misalium sekunder Nah, ujung Misalium yang dikaryotik tadi berkembang menjadi Basidium Dua inti haploid dalam Basidium bersatu menjadi 2N atau Karyogami Setelah itu, terbentuk empat tonjolan pada ujung Basidium Atau ujung Basidium itu Sterigma Inti 2N membelah secara meiosis menjadi empat inti yang haploid Lalu bergerak menuju Sterigma untuk membentuk Basidiospora Nah, nanti Basidiospora itu tumbuh menjadi Hiva bersekat dengan sifat haploid Selanjutnya ada Reproduksi Aseksual Tadi dengan membentuk Kolonidiospora Nah, Kolonidia adalah spora yang dihasilkan dengan membentuk melintang pada ujung Hiva Atau dengan diferensiasi hingga terbentuk banyak Kolonidia Hiva haploid yang sudah dewasa akan menghasilkan Kolonidiofor atau Tangkai Kolonidia Pada ujung Kolonidiofor, ini akan terbentuklah spora Lalu spora tersebut akan terbang terbawa angin apabila kondisi menguntungkan Nah, kalau misalkan kondisinya menguntungkan, maka Kolonidia ini akan merkecambah menjadi Hiva yang haploid Selanjutnya yaitu contoh spesies dari Basidio Mycota Yang pertama ada dari subkelas Homo Basidio Mycates Contoh spesiesnya ada Ganoderma planatum Klasifikasinya berasal dari Ordo Himenomycetales Subordonya Afilfolares, familinya Polipora ceae Ciri-cirinya tubuh buahnya berbentuk setengah lingkaran Kemudian dia banyak terdapat pada kayu-kayu Contoh selanjutnya ada Likoperdon pratense atau jamur puffball Klasifikasinya berasal dari Ordo Gasteromycetales Familinya Likoperdon Ciri-cirinya gelebanya berbentuk bulat dan ukurannya tidak terlalu besar Awalnya berwarna putih kasar, kemudian lama-kelamaan menjadi abu-abu rata Nah, dia sering tumbuh di antara rumput-rumput Selanjutnya ada dari kelas Heterobasidio mycates Contoh spesiesnya ada Auricularia politrica atau jamur kuping Klasifikasinya berasal dari Ordo Auriculariae Familinya Auricularia ceae Ciri-cirinya tubuh buahnya ini berwarna coklat Bentuknya menyerupai daun telinga Kemudian sisi bagian atasnya melipat Dan mempunyai lapisan himenium Sedangkan sisi bawahnya mempunyai rambut-rambut pendek yang tersusun rapat Biasanya jamur kuping ini terdapat di dahan-dahan yang kering Dan tubuh buahnya ini dapat dimakan Selanjutnya dari subkelas Ustila gino mycates atau jamur api Contoh spesiesnya ada Ustila gomaidis atau jamur api jagung Klasifikasinya berasal dari Ordo Ustila ginales Familinya Ustila gina ceae Ciri-cirinya dia hidup sebagai parasit pada tumbuhan jagung Dan menyebabkan penyakit gosong bengkak pada jagung atau corn smooth Yang terakhir ada dari subkelas Uredinium mycates atau jamur karat Contoh spesiesnya ada Pucinia graminis Klasifikasinya berasal dari Ordo Puciniales Familinya Pucinia ceae Dan ciri-cirinya ini warnanya seperti karat pada logam pada daun Dan batang tumbuhan Nah ini juga menyebabkan penyakit pada tumbuhan serealia Atau penyakitnya bisa disebut dengan penyakit karat batang Lebih ada basi diomikota Basi diomikota umumnya hidup sebagai subprofit Pada sisa-sisa makhluk hidup Misalnya serasa daun di tanah Merang padi Ataupun batang pohon yang telah mati Ada juga basi diomikota yang parasit hidup pada inangnya Misalnya pada tumbuhan dan juga manusia Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan mementuk mikoriza Selanjutnya mengenai keuntungan dan kerugian dari jamur basi diomikota Keuntungan yang pertama adalah Dapat dikonsumsi dan bermanfaat bagi tubuh Contohnya yang pertama ada jamur tiram Jamur tiram merupakan sumber protein nebati yang tidak mengandung kolesterol Mencegah timbulnya penyakit darah tinggi dan jantung Dapat mengurangi berat badan dan diabetes Serta kandungan asam polat yang tinggi Dapat menyembuhkan anemia dan obat antitumor Mencegah dan menanggulangi kekurangan gizi dan pengobatan pada kekurangan zat besi Yang kedua ada jamur kancing Dapat mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah koroner Pada penderita penyakit hipertensi dan jantung akibat kolesterol Yang ketiga ada jamur merang Kandungan antibiotiknya Berguna untuk pencegahan penyakit anemia Menurunkan darah tinggi Pencegahan penyakit kanker Eritadinin dalam jamur merang dikenal sebagai penawa racun Yang keempat ada jamur kuping Lendir yang terkandung di dalamnya Berhasil untuk menetralkan senyawa berbahaya atau beracun Dapat membuat sirkulasi darah menjadi lebih bebas bergerak Di dalam pembuluh jantung Jamur kuping juga dapat mengurangi dahak Memperkuat energi Dan bermanfaat bagi kecerdasan Menghilangkan kekeringan Menguatkan tubuh Menyukurkan rambut Melancarkan darah Dan merawat lambung Yang kelima ada jamur lingzi Dapat melindungi organ tubuh Membangun, mengobati, dan berdampak positif Terhadap penyembuhan organ lain yang sakit Selain itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh Dapat menjaga dan mempertahankan vitalitas tubuh Sehingga tetap sehat dan bugar Meningkatkan dan memelihara proses metabolisme tubuh Membersihkan senyawa-senyawa yang bersifat toksin Menurunkan kandungan gula dan kolesterol dalam darah Serta dapat memperkuat kinerja jantung Selanjutnya ada jamur shiitake Spora shiitake dikenal dapat meredakan efek serangan influenza Menghambat pertumbuhan sel kaker Leukemia dan reumatik Enzim-enzim yang terkandung di dalam jamur Dapat memproduksi asam amino tertentu Yang mampu mengurangi kadar kolesterol Dan menurunkan tekanan darah Serta dapat menghambat pertumbuhan sel virus Dan lain-lain Manfaat yang kedua Sebagai obat dan suplemen pada makanan Contohnya pada jamur kayu Yang ketiga Dapat sebagai simbion dengan tanaman tinggi Yaitu dia yang pertama Membentuk mikoriza yang membantu pertumbuhan tanaman Dan meningkatkan onserhara Yang kedua Meningkatkan ketersediaan air Yang ketiga Melindungi dari infeksi organisme yang patogen Dan membentuk hormon pertumbuhan tanaman Seperti Auxin, Cytocinin, dan Gibralin Mengenai kerugian yang pertama Ada pada jamur karat Yaitu parasit pada tanaman pertanian Seperti kopi, jagung, gandum Serta ada rumput dan murbei Yang ketua Yang kedua Ada ustilagumidis Yang merupakan penyakit gosong bengkak pada jagung Yang umumnya menyerang tongkol jagung Dengan masuk ke dalam biji Dan menyebabkan Pembengkakan Serta terbentuknya kelenjar Memungkakan akan mengakibatkan keloput rusak Dan kelenjar pecah Sehingga spora dapat menyebar Yang ketiga Jamur beracun Dikenal sangat beracun Karena dalam 2-3 jam Setelah menghirup jamur ini Dapat terjadi diare, vertigo, koma, muntah, dan beberapa efek lainnya Pada bagian tubuh buah jamur ini Terdapat senyawa asam ibotenat Dan muskimol yang berhasil fat halusinogen dan psikoaktif Senyawa tersebut dapat mengecepat Mengganggu sistem saraf Denyut jantung, mulut kering, dan halusinasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!